Petang hari ini Tuhan kami berkumpul bersama-sama di tempat ini Kami ingin mengarahkan hati kami dan hidup kami Kepada Tuhan Kami ingin berdiri di hadapanmu Memuji engkau Bersyukur kepadamu Dan bermasmur bagi namamu Sebab satu semester kami sudah lalui bersama-sama dengan engkau ya Tuhan Semester yang penuh dengan perjuangan Di dalamnya ada kesulitan dan pergumulan Di dalamnya juga ada tantangan yang kami hadapi Yang seringkali membuat kami menjadi tawar hati Tetapi puji Tuhan Sore ini kami boleh dituntun Tuhan Tiba di penghujung semester ini Karena itu kami ingin merayakannya Kami ingin mensyukurinya Dengan memuji engkau Dengan bermasmur bagi engkau Bukan hanya dengan mulut lidah bibir kami Tetapi dengan segenap hidup kami Selagi kami ada Selama kami hidup Tuhan berfirmanlah kepada kami Biarlah kiranya firman Tuhan menjadi Dasar yang meneguhkan kami Untuk bersyukur kepada Tuhan Dan memberikan diri kami Lebih lagi dan lebih lagi Hanya untuk Tuhan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Amin Selamat sore Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara Kita bersama-sama memperhatikan Pembacaan Alkitab yang pada sore hari ini Terambil dari dalam Masmur 146 Mari kita bersama-sama Membuka dan membaca Dari Masmur 146 Saya mengajak kita Untuk membaca secara bertanggapan Masmur ini Saya akan membaca Ayatnya yang ganjil Lalu saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara-saudara Untuk membacakan Ayat-ayat yang genap Masmur 146 Ayatnya yang pertama Hingga ayatnya Yang ke-10 Haleluya Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Aku hendak memilihkan Tuhan Selama aku hidup Dan bermasmur bagi Alamku Selagi aku ada Janganlah percaya Kepada para bangsawan Kepada anak manusia Yang tidak dapat Memberikan keselamatan Berbahagialah orang Yang mempunyai Allah Yaakub Sebagai penolong Yang harapannya Pada Tuhan Allahnya Dia yang menjadikan Alim dan bumi Laut Dan segala istilah Yang tetap setia Untuk selama-lamanya Yang menegakkan keadilan Untuk orang-orang yang diperas Yang memberi roti Kepada orang-orang yang lapar Tuhan membebaskan Orang-orang yang terkurung Tuhan menjaga orang-orang asing Anak yatim dan janda Ditegakkannya kembali Tetapi jalan orang fasik Dibengkokkannya Tuhan Saudara-saudara Di dalam hidup kita Seringkali kita membutuhkan Yang disebut dengan Backingan Atau pendukung Saudara-saudara Backingan Itu dia dalam bahasa Inggris Atau deckingan Itu yang disadur Dari bahasa Belanda katanya Saudara-saudara punya arti Yang sepadan Yaitu Pihak Atau orang yang dianggap Bisa memberi dukungan Kepada kita Supaya kita dapat meraih Dapat mencapai Maksud-maksud Yang kita inginkan Saudara Seringkali orang memang sadar Dia tidak mampu untuk Mencapai maksud-maksudnya Dengan kekuatan sendiri Karena itu orang beralih Untuk mencari Backingan Mencari pihak yang mendukungnya Yang membantunya Supaya dia berhasil Untuk mencapai Untuk memperoleh Maksud-maksud Yang diharapkan Atau yang diinginkan Saudara-saudara sebut saja Ya di negeri ini Saudara-saudara Banyak cerita Tentang Maksud-maksud Seseorang Atau sekelompok orang Dapat terwujud Karena adanya Backingan Backingan orang-orang kuat Misalnya Orang-orang yang punya Pangkat dan kedudukan Orang-orang yang punya pengaruh Orang-orang yang punya kuasa Pejabat-pejabat Pejabat tinggi Seringkali Menjadi rujukan Untuk Kita mencapai Maksud-maksud kita Dan mereka Menjadi Pendukung Menjadi Backingan Buat kita Supaya kita bisa Mencapai Maksud-maksud itu Tetapi saudara-saudara Bagian firman Tuhan Yang kita baca Pada sore hari ini Mengingatkan kepada kita Awas Jangan sampai Kita salah Di dalam mencari Backingan Atau mencari Pihak yang membantu Atau yang mendukung Kita Saudara masmur 146 ini Adalah masmur yang Menarik Karena masmur ini Tidak Di dalamnya Saudara-saudara Tidak dituliskan Siapa penulisnya Dengan jelas Saudara-saudara Tetapi masmur ini Dimulai dengan Satu ajakan Untuk memuji Tuhan Ajakan ini memang Bukanlah Satu ajakan Yang dituliskan Berupa ajakan Kepada orang lain Tetapi Banyak penafsir Alkitab Menganggap bahwa Pemasmur Mengajak dirinya sendiri Dia mengajak Jiwanya Dirinya sendiri Untuk memuji Tuhan Karena itu Ayat pertama Dia sebutkan dengan Sebutan Pujilah Tuhan Hai jiwaku Jadi ajakan ini Bukanlah ajakan Kepada orang lain Tetapi ajakan Kepada dirinya Kepada jiwanya Untuk Memuji Tuhan Saudara-saudara Tentu ada alasannya Si pemasmur Ingin memuji Tuhan Saudara-saudara Kalau kita melihat Saudara-saudara Di dalam bagian-bagian Berikutnya Saudara-saudara Kita mendapati Bahwa ternyata Peajakan untuk Memuji Tuhan Itu didasarkan Karena Tuhan sendiri Karena keberadaan Allah sendiri Dan karena Karya-karya Yang Allah Sudah lakukan Baik di dalam Hidupnya Ataupun yang Diperhatikan Atau yang Dia lihat Yang Allah Lakukan di dalam Hidup orang-orang lain Setidaknya Saudara-saudara Kita bisa Membacanya Mulai dari Ayat yang ketujuh Disitu dikatakan Tuhan Yang menegakkan Keadilan Untuk orang yang Diperas Yang memberi roti Untuk orang-orang Lapar Yang membebaskan Orang-orang yang Terkurung Yang membuka mata Orang-orang buta Yang menegakkan Orang-orang yang Tertunduk Yang mengasihi Orang-orang benar Dan seterusnya Saudara-saudara Ajakan si pemasmur Untuk memuji Tuhan ini Bukanlah sekedar Ajakan untuk Sekedar memuji Tetapi karena Dia sudah melihat Bukti Bukti dari apa Yang Tuhan sudah Lakukan baginya Dan di dalam Hidup orang-orang lain Betapa luar Biasanya Tuhan Yang berkarya Di dalam hidup mereka Di dalam hidupnya Dan hidup banyak orang Nah saudara-saudara Pemasmur Juga membandingkan Keberadaan Allah ini Dengan keberadaan Manusia Saudara Kalau kita baca Mulai dari Ayatnya yang ketiga Si pemasmur berkata Janganlah percaya Kepada para bangsawan Kepada anak manusia Yang tidak dapat Memberikan keselamatan Apabila nyawanya melayang Ia kembali ke tanah Dan pada hari itu juga Lenyaplah Maksud-maksudnya Lenyaplah Rencana-rencananya Di dalam terjemahan NIV dipakai kalimat Their plans come to nothing Their plans come to nothing Rencana-rencana mereka Tidak ada yang Terwujud Satupun Saudara si pemasmur Mencoba untuk Menyandingkan Antara Allah Yang sudah berkarya Dengan begitu luar biasa Di dalam hidupnya Dan di dalam hidup Banyak orang Yang dikasihi oleh Allah Dengan manusia Manusia Yang mungkin Dianggap hebat Karena itu Dipakai gambarannya Adalah Para bangsawan Anak-anak Manusia Saudara manusia Mungkin bisa punya Satu ciri-ciri Yang membuat kita Merasa begitu Bergantung kepadanya Begitu percaya Kepadanya Karena kehebatannya Yaitu Para bangsawan Tetapi Saudara-saudara Si pemasmur Mengatakan Ada satu hal Yang berbeda Antara Keberadaan Allah Yang sudah berkarya Di dalam hidupnya Dengan manusia ini Bahwa manusia itu Begitu fana Manusia itu Begitu sementara Dia langsung Menyebutkan Pada ayat yang keempat Saudara-saudara Mulai ayat ketiga Pada bagian akhir Sebetulnya sudah dimulai Dikatakan bahwa Manusia Tidak dapat Memberikan Keselamatan Manusia Manusia Sehebat apapun Setinggi apapun Dia Sebesar apapun Kuasanya Apabila Nyawanya melayang Dia akan Kembali ke tanah Dan pada hari itu Juga lenyaplah Rencana-rencananya Dengan kata lain Si pemasmur Mengatakan Kamu bergantung Kepada manusia Kamu akan Kecewa Karena manusia Sendiri Sebetulnya Tidak punya Kekuatan Yang absolut Pada dirinya Sendiri Manusia Sehebat apapun Setinggi apapun Jabatannya Sebesar apapun Kuasanya Dia masih Bergantung Kepada pribadi Yang lain Yang lebih berkuasa Daripada dirinya Sendiri Oleh sebab itu Si pemasmur Katakan Jangan percaya Kepada Para Bangsawan Kepada manusia Yang bahkan Tidak dapat Memberikan Keselamatan Yang begitu Fana Yang begitu Sementara Itu Tetapi Dia kembali lagi Untuk berbicara Tentang Allah Di ayat kelima Dia katakan Berbahagialah Orang yang mempunyai Allah Yaakub Sebagai penolong Kalau boleh Saya ganti Kalimatnya Berbahagialah Orang yang mempunyai Allah Yaakub Sebagai Backingannya Sebagai pendukung Untuk hidupnya Sebagai penolong Bagi dirinya Berbahagialah Orang yang Harapannya Kepada Tuhan Allahnya Menarik Di dalam Ayat ke-6 Sedara-sedara Pemasmur Di situ Menggambarkan Tuhan Adalah Dia yang Menjadikan Langit Bumi Laut Dan segala isinya Lalu hal itu Dikontraskan Sedara-sedara Pada ayat-ayat Berikutnya Tetapi Allah yang Besar Yang menciptakan Langit Bumi Laut Dan segala isinya Allah yang Tidak pernah Lalai Untuk memperhatikan Hal-hal yang Begitu kecil Dan sepele Yang diperas Tuhan Nyatakan Keadilan Yang lapar Tuhan Tidak biarkan Kelaparan Tetapi Dia akan Memberikan Roti Yang terkurung Tidak Dilewatkan Tuhan Sekalipun Dia adalah Allah yang Begitu besar Yang menciptakan Langit Bumi Laut Dan segala Isinya Tetapi Dia adalah Allah yang Melihat Tiap-tiap Orang Yang dicintainya Dan memberikan Apa yang dibutuhkan Oleh Anak-anaknya Sedara-sedara Semua alasan-alasan ini Membuat Pemasmur Tidak bisa Diam Oleh karena itu Dia berkata Kepada dirinya Sendiri Dia berkata Kepada jiwanya Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Si Pemasmur Sudara-sudara Mau mengajak Seolah-olah Dia berbicara Kepada jiwanya Kepada dirinya Sendiri Bangkitlah Hai Jiwaku Pujilah Tuhan Aku Hendak Memuliakan Tuhan Selama Aku Hidup Aku Hendak Bermasmur Bagi Allah Ku Selagi Aku Ada Sudara-sudara Saya Mau Mengajak Kita Untuk Memikirkan Kalima Tema Yang Ada Di Dalam Ayat Kedua Sudara Ayat Kedua Ini Mempunyai Satu Bagian Yang Paralel Di Dalam Bagian Lain Yaitu Masmur 104 Ayat Yang Ketiga Puluh Tiga Di Dalam Masmur 104 Masmur 104 Ayat Yang Ketiga Puluh Tiga Disitu Dikatakan Aku Hendak Menyanyi Bagi Tuhan Selama Aku Hidup Aku Hendak Bermasmur Bagi Allah Ku Selagi Aku Ada Ada Satu Kata Saja Yang Berbeda Di Dalam 146 Dipakai Istilah Aku Hendak Memuliakan Tuhan Selama Aku Hidup Di Dalam Masmur 104 Dipakai Istilah Aku Hendak Menyanyi Bagi Tuhan Selama Aku Hidup Lalu kalimat Di belakangnya itu Persis Sama Aku Hendak Bermasmur Bagi Allahku Selagi Aku Ada Saudara-saudara Apa artinya Ketika si Pemasmur Mengatakan Aku Hendak Bernyanyi Aku Hendak Menyanyi Aku Hendak Memuliakan Tuhan Selama Aku Hidup Saudara Mungkin kita Bisa Menafsirkannya Secara Hurufiah Memang si Pemasmur Ingin Menyanyi Tetapi Saya Percaya Saudara-saudara Bukan Hanya Sekedar Tindakan Menyanyi Atau Singing Yang Hendak Dia Lakukan Kalau Kita Memeriksa Di dalam Terjemahan Bahasa Inggris Dipakai Istilah I will Praise The Lord All My Life I will Sing Praise To My God As Long As I Live Aku Hendak Memuji Tuhan Selama Aku Hidup Aku Hendak Bermasmur Aku Hendak Menyanyikan Pujian Kepada Tuhan Selagi Aku Ada Saudara Ungkapan si Pemasmur Ini bukan Hanya Bicara Soal Betapa Dia Ingin Bersyukur Dan Karenanya Ingin Memuji Tuhan Tetapi Karena Perbuatan Perbuatan Allah Yang Begitu Besar Itu Allah Pencipta Alam Semesta Yang Tidak Mengabaikanku Yang Kecil Ini Yang Memberi Makan Orang Lapar Yang Membuka Mata Orang Buta Yang Menegakkan Orang-orang Tertunduk Dan Sebagainya Karena Itu Si Pemasmur Yang Pertama-tama Saudara Kita Melihat Ketika Dia Berkata Aku Mau Menyanyi Untuk Tuhan Aku Mau Bermasmur Untuk Tuhan Artinya Dia Ingin Mengarahkan Hidupnya Hanya Kepada Tuhan Satu-satunya Tidak Kepada Yang Lain Di Saudara-saudara Ada Hal Yang Pemasmur Sudah Alami Dan Itu Nyata Sekali Di Dalam Hidupnya Dan Karena Pengalaman Itu Membuat Dia Punya Satu Keyakinan Tidak Ada Yang Lain Selain Daripada Tuhan Tidak Ada Yang Lain Selain Daripada Dia Yang Sudah Menyatakan Karyanya Kebaikannya Di Dalam Hidupku Hanya Dia Satu-satunya Dan Karena Hanya Dia Satu-satunya Maka Aku Hanya Ingin Memuji Dia Aku Hanya Ingin Mengadahkan Atau Menaruh Hidupku Dan Mengarahkannya Hanya Kepada Dia Dan Bukan Kepada Yang Lain Sampai Seumur Hidupku Saudara Dengan Demikian Si Pemasmur Ingin Menyatakan Komitmennya Kesetiaannya Percayanya Bahkan Hatinya Satu-satunya Hanya Kepada Allah Tidak Kepada Yang Lain Saudara-saudara Saya Merasa Bahwa Apa yang Terjadi Pada diri Pemasmur Ini pun Juga Bisa Kita Refleksikan Di dalam Konteks Kehidupan Kita Khususnya Komunitas STAA Di dalam Sepanjang Semester Ini Saudara Semester Genap Ini Saya Percaya Adalah Semester Yang Cukup Panjang Melelahkan Penuh Dengan Perjuangan Penuh Dengan Pergumulan Dan Kita Melewatinya Mungkin Dengan Cukup Susah Payah Teman-teman Yang kemarin Baru Menyelesaikan Seminar Proposal Pasti tahu Betapa Luar Biasanya Berjuang Untuk Menyelesaikan Dan Menyeminarkan Mempresentasikan Proposalnya Di dalam Ujian Proposal Belum lagi Teman-teman Yang sedang Menulis Skripsi Tesis Ini sudah Hampir Bulan Mei Berarti tinggal Menghitung Kira-kira Dua bulan Lagi Juni-Juli Semua itu Harus sudah Dikumpulkan Pertanyaan Yang selalu Dibenci oleh Angkatan Yang sedang Menulis skripsi Ini adalah Sudah sampai Bab Berapa Gitu ya Itu kan Yang paling Aduh Kalau bisa Jangan Tanyakan Pertanyaan Itu Tapi Saya yakin Teman-teman Yang di Tingkat Satu Di Tingkat Dua Rekan-rekan Mahasiswa Pasca Kita semua Kita semua Punya Pergumulan Dan Perjuangan Yang cukup Berat Untuk Bisa Melewati Semester Ini Apalagi Adjustment Yang baru Sejak kita Mengembalikan Pola Belajar Kita Yang Kembali Seperti Sebelum Pandemi Beberapa Mahasiswa Mengatakan Dulu Waktu kita Masih Pandemi Belum Weekend Ke gereja Gereja Kayaknya Masih Mending Sekarang Udah ada Weekend Udah mulai Paduan Suara Kita harus Ke gereja Dan Baru Rasa Betapa Ngos-ngosannya Kita tuh Berjalan Di semester Ini Kadang-kadang Di perjalanan Rasanya Aduh Capek sekali Untuk Mengikuti Ritme Yang diminta Di dalam Sepanjang Semester Ini Tetapi Sedara-sedara Hari ini Di dalam Segala Perjuangan Itu akhirnya Tuhan Menuntut Kita Sampai Sampai Di penghujung Semester Ini Tuhan Memampukan Kita Apa Yang kita Pikir Waduh Kayaknya Gak Selesai Kayaknya Gak Mungkin Selesai Gak Mungkin Dikumpul Ternyata Akhirnya Semua Bisa Lewat Juga Walaupun Gak Tahu Nanti Hasilnya Bagaimana Tapi At least Tuhan Sudah Mampukan Kita Untuk Melewati Itu Semua Saudara Betapa Tuhan Allah Pencipta Alam Semesta Yang Begitu Besar Peduli Kepada Saudara Dan Kepada Saya Di dalam Tiap-tiap Detail Kehidupan Kita Begitu Detail Yang Proposal Yang Skripsi Yang Kuliah Yang Bikin Paper Yang Mengajar Yang Bekerja Setiap Detail Setidaknya Satu Periode Ini Selesai Di dalam Tuhan Dan Bersama Tuhan Saudara Karena itu Bersama Dengan Si Pemasmur Saya Mengajak Kita Sekalian Untuk Juga Boleh Berkata Aku Hendak Memuliakan Tuhan Bukan Hanya Sekedar Memuji-muji Tuhan Di tempat Ini Dengan Bernyanyi Bertepuk Tangan Tetapi Ketika Kita Mengatakan Aku Hanya Ingin Memuliakan Tuhan Itu Artinya Hanya Tuhan Yang Sudah Menuntun Aku Sampai Saat Ini Dan Tidak Ada Yang Lain Bahkan Bukan Manusia Bahkan Bukan Diriku Sendiri Yang Begitu Terbatas Hanya Tuhan Dan Karena Itu Aku Tidak Ingin Mengarahkan Hati Dan Hidupku Kepada Yang Lain Lain Kecuali Hanya Kepada Tuhan Satu-satunya Aku Mau Memuliakan Tuhan Selama Aku Hidup Aku Mau Bermasmur Bagi Allahku Selagi Aku Ada Sudara Menarik Untuk Memperhatikan Kata Selama Aku Hidup Dan Selagi Aku Ada Ini Adalah Penekanan Yang kedua Yang saya Mau Aja Kita Pikirkan Selagi Aku Hidup Selagi Aku Ada Dan Selama Aku Hidup Menunjukkan Periode Yang Komplit Dari awal Hingga pada Akhirnya Bukan Sebagian Bukan Separuh Bukan Hanya Penggalan Penggalan Tetapi Seluruhnya Seluruh Hidupku Ditujukan Hanya Kepadamu Seluruh Hidupku Diabdikan Hanya Untukmu Karena Kebaikan Tuhan Yang Begitu Besar Yang Sudah Aku Alami Sudara Bagaimana Kita Menghayati Kasih Dan Karunia Tuhan Yang Sudah Dinyatakan Buat Kita Khususnya Di Semajang Semester Ini Salah Satu Bentuknya Adalah Kita Boleh Meredikasikan Hidup Kita Kembali Di Hadapannya Kalau Mungkin Sepanjang Perjalanan Hidup Kita Sampai Hari Ini Kita Mulai Mengalami Disorientasi Hidup Kita Tidak Lagi Tertuju Kepada Tuhan Hidup Kita Tidak Lagi Hanya Untuk Tuhan Hati Kita Tidak Lagi Kita Berikan Utuh Untuk Tuhan Tetapi Bersama Dengan Si Pemasmur Saya Mau Mengajak Kita Untuk Kembali Meredikasikan Hidup Kita Kepada Tuhan Bahkan Bukan Hanya Sore Ini Tetapi Di Sepanjang Hidup Kita Sampai Akhir Pelayanan Kita Sampai Akhir Hidup Kita Biarlah Kiranya Hati Kita Dan Hidup Kita Kita Serahkan Kembali Dan Arahkan Kembali Hanya Untuk Tuhan Melayaninya Mengasihinya Memuliakannya Selama Aku Hidup Biarlah Kiranya Firman Tuhan Ini Boleh Membawa Kita Untuk Masuk Di Dalam Syukur Yang Begitu Besar Dari Hidup Kita Kepada Tuhan Allah Kita Amin Sampai 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 Sampai